Intro Wakil Bupati Cirebon Wahyu Cipta Ningsi dihadirkan dalam sidang lanjutan kasus tindak pidana pencucian uang dan gratifikasi mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra Wahyu Cipta Ningsi yang dihadirkan dalam persidangan di pengadilan Negeri Tipikor Bandung untuk digali keterangannya bersama dengan keluarga lain Dalam persidangan ini Ayu hadir bersama dengan anak menantu, ibu, dan besan yang duduk sebagai saksi terkait aset dan harta milik Sunjaya Selain saksi dari keluarga ada 4 saksi lain yang didengarkan keterangannya secara daring yakni 3 pemilik lahan yakni Zamhuri, Kodini, Tarsija dan 1 orang notaris Makbul Suhada Saksi Zamhuri menjelaskan pihaknya menjual tanah kepada Jaya Suprihadi senilai 86 juta yang belakangan diketahui Jaya Suprihadi merupakan orang dekat Sunjaya keterangan serupa dengan disampaikan oleh Kodini yang mengaku terpaksa menjual asetnya karena lahan di sekitarnya sudah dibeli semua Sebagai saksi, Satria Robi Saputra anak mantan Bupati Cirebon menjelaskan ada 3 mobil yang disita oleh KPK kendati diakui sumber pembelian mobil tidak terkait kasus yang terjadi Namun saat masih diberikan uang saku Robi menyebutkan setiap bulan ditransfer sekitar 10 sampai 18 juta per bulan Sementara Ayu yang juga istri Sunjaya banyak menjawab tidak tahu ketika diberondong pertanyaan oleh Jaksa KPK terutama terkait banyaknya aset tanah yang diatas namakan Wahyu Cipta Ningsi Di akhir persidangan, Ayu menyebutkan tidak ada perjanjian pemisahan harta dalam perkawinan namun aset yang dilaporkan dalam LHKPN adalah murni harta yang didapat dari warisan orang tua Ayu Muhammad Solihin, RCTV, Bandung terima kasih terima kasih selamat menikmati